Budi Ksatria Jilid 41. W.U.K.U. termenung dan berpikir kemudian tanyanya, benarkah apa yang kau ucapkan adalah kata-kata yang sejujurnya setiap patah kata yang ku katakan betul-betul adalah ucapan yang sejujurnya dia pergi seorang diri dua orang dayangnya yang telah dianggap bagaikan saudara sendiri itu mengiringi kepergiannya, masih ada satu orang yang mengejar kepergiannya itu, tiba-tiba Rit Bun Hantu menambahkan dari samping, siapakah orang itu cepat W.U.K.U. bertanya dengan paras muka berubah hebat, Giyok Sio Long Kun kontan saja W.U.K.U. mendengus dingin, HMM, cepat atau lambat akhirnya toh dia akan menerima keadaan seperti yang di dalam Lan Giyok Tong kenapa dengan Lan Giyok Tong diam-diam Sio Ling berpikir dalam hatinya, toh dia belum mati setelah berpikir sebentar, ia urungkan maksudnya untuk memberitahukan keadaan tersebut tiba-tiba W.U.K.U. menengadah, sepasang matanya dengan sinar yang setajam semilu menatap wajah Sio Ling tak berkedip, ujarnya lagi, urusan tentang Lan Giyok Tong lebih baik tak usah dibicarakan lagi, aku cuma ingin tahu bagaimanakah keputusan dari Sio Tai Hiap harap engkau suka memberikan jawaban yang meyakinkan pertanyaan semacam itu sepantasnya kalau engkau ajukan kepada nonagak pribadi, sahut it bun hantu dengan cepat, sebab hanya dia seorang yang berhak untuk memberikan keputusannya sekalipun Sio Tai Hiap menyetujui toh tidak berpengaruh apa-apa dalam masalah tersebut heeh, 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 tampaknya pembicaraan di antara kita berdua tak bisa dilanjutkan lebih jauh Sio Ling pun tertawa dingin apakah engkau bersiap sedia akan melukai orang dengan menggunakan, binatang beracunmu ejeknya engkau adalah penghalang yang terbesar dari hubunganku dengan Gak Sio Cha, kecuali menyingkirkan dirimu dari muka bumi rasanya memang tiada jalan lain yang lebih baik lagi, bersamaan dengan selesainya ucapan tersebut tiba-tiba dia mengayunkan tangannya ke depan, sekilas cahaya hijau segera meluncur ke depan langsung menyergap tubuh Sio Ling dengan cekatan Sio Ling mengangkat tegan kanannya ke atas untuk menerima datangnya kebuang berwarna hijau itu begitu tertangkap ia segera meremasnya dengan sekuat tenaga keraas kebuang yang mengerikan itu seketika tergencet sampai putus menjadi tiga bagian sambil membantingnya ke atas tanah ujarnya dengan dingin masih berapa banyak binatang beracun yang kau miliki hayo keluarkan semua sampai habis W.U. Kongcu tertawa dingin hee 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 bila penglihatanku tidak keliru agaknya engkau mengenakan sarung tanganku itu lari yang merupakan salah satu di antara tiga buah benda mustika dalam dunia persilatan bukankah begitu Sio Ling agak tertegun dalam hati pikirnya luas sekali pengetahuan orang ini sebelum dia sempat menjawab terdengar W.U. Kongcu telah meneruskan kembali kata-katanya ketika ayahku masih hidup dulu beliau pernah beritahu kepadaku bahwa ia pernah menderita kerugian besar oleh sarung tanganku litular ini katanya ia terluka oleh ilmu jari S.U. Lo S.I. Nyalia Sian Chu tiba-tiba suaranya diperkeras, sambungnya, apa hubunganmu dengan manusia yang bernama Liu Sian Chu itu dia adalah salah seorang guruku apabila engkau hendak membalaskan dendam bagi ayahmu maka aku pun bersedia untuk mewakili guruku untuk menerima pembalasan musik apayahku kurang lebih baik sebab jikalau ia tidak menghalangi niatku maka sejak enam tahun berselang selembar jiwamu sudah ku bikin mampus, asal engkau sudah mampus sedari dulu maka ini haripun aku tak akan dibuat kerepotan oleh tindak tandukmu enam tahun berselang engkau telah mendorong aku sehingga tercebur ke dalam jurang apabila nasibku tidak mujur, memangnya aku masih bisa hidup sampai sekarang Wukong Chu mendengus dingin, tukasnya apabila ayahku tidak menghalangi perbuatanku, maka akanku suruh engkau mampus digigit oleh binatang beracunku asal engkau sudah tergigit oleh binatang beracunku memangnya engkau bisa hidup sampai sekarang It Bun Hantu yang mengikuti jalannya pembicaraan tersebut tiba-tiba berkata dengan suara lantang apabila manusia semacam ini dibiarkan hidup di kolong langit itu berarti kita telah bertambah dengan seorang musuh tangguh daripada meninggalkan bibit bencana di kemudian hari alangkah baiknya kalau kita sudahi jiwanya sampai di sini saja mendengar ancaman tersebut diam-diam Wukong Chu menghimpun tenaga dalamnya untuk bersiap sedia Xiao Ling menghembuskan napas panjang katanya, di masa lampau ayahmu pernah melepaskan budi pertolongan kepadaku maka sebagai balasannya hari ini aku pun akan melepaskan engkau satu kali nah, sekarang engkau boleh pergi dari sini tampaknya keputusan dari Xiao Ling ini sama sekali di luar dugaan Wukong Chu ia tampak tertegun dan berdiri menjublak tapi sesaat kemudian ia sudah melangkah pergi dari situ dengan suara liring Xiao Ling berbisik kepada It Bun Hantu yang berdiri di sampingnya saudara It Bun, tolong beritahukan kepada saudara-saudara kita semua agar jangan menghalangi jalan pergi Wukong Chu ini It Bun Hantu mengangguk sorot matanya segera dialihkan ke atas wajah Wukong Chu kemudian katanya, ketahuilah Xiao Tai Hiap adalah seorang pendekar sejati yang berjiwa besar meskipun ia hanya menerima setetes budi kebaikan akan tetapi balasannya tak terkirakan keputusannya barusan tentu berada di luar dugaanmu bukan? aku harap engkau bisa tahu diri beberapa patah kata itu memang sengaja diutarakan dengan mengandung maksud yang sangat mendalam apalagi artinya kalau bukan memperingatkan Wukong Chu bahwasannya Xiao Ling jauh lebih baik jika dibandingkan dengan diri Senbok Hang Wukong Chu sama sekali tidak berbicara dengan mulut membungkam dalam seribu bahasa ia segera melangkah menuju keluar ruangan itu Xiao Ling dan It Bun Hantu segera mengikuti di belakang Wukong Chu dan menghantarnya sampai di luar pintu gerbang menunggu ia sudah berlalu dari sana dengan selamat barulah kedua orang itu masuk kembali ke dalam ruangan setelah berada dalam ruangan kembali It Bun Hantu mendehem ringan kemudian tegurnya Xiao Tai Hiap apakah hengka sudah menyiapkan suatu rencana besar dalam hal ini maksudmu? setelah ku lepaskan Wukong Chu dengan begitu saja tanya Xiao Ling sambil berpaling dan memandang sekejap ke arah rekannya It Bun Hantu jago yang berotak berlian itu mengangguk Wukong Chu adalah seorang manusia yang licik kejam dan tak kenal peri kemanusiaan kekejamannya sedikit pun tidak berada di bawah Sen Bo Hang sendiri jikalau Xiao Tai Hiap melepaskan dirinya dengan begitu saja bukankah sama artinya ibarat melepaskan harimau pulang gunung? Akhirnya toh dia akan membuat keonaran kembali Xiao Ling termenung beberapa waktu lamanya sesudah memutar otaknya dia pun berkata engkau tak usah menghawatirkan tentang soal Wukong Chu itu sebab, dikala hatiku memutuskan akan melepaskan Wukong Chu untuk berlalu dari sini pada saat itulah aku telah memutuskan untuk menantang Sen Bo Hang guna melakukan suatu pertarungan mati-matian melawan diriku gembong iblis itu akan ku tantang untuk melakukan suatu duel satu lawan satu apakah Xiao Tai Hiap punya rencana untuk secara langsung menantang Sen Bo Hang untuk berduel titik? Begitulah maksud hatiku agar rencanaku ini berhasil mencapai kesuksesan aku harap Pak Bun Sian Seng bersedia pula memberikan bantuannya tugasmu cukup sederhana cukup engkau siarkan berita ini hingga tersebar luas ke seluruh dunia persilatan bila semua orang di dunia ini sudah tahu kalau aku menantang gembong iblis itu untuk berduel niscaya Sen Bo Hang tak dapat menghindarkan diri lagi dalam keadaan begitu mau tak mau terpaksa ia harus menyambut tantanganku ini untuk memaksa Sen Bo agar munculkan diri dan menerima tantanganmu itu bukanlah suatu pekerjaan yang menyulitkan tapi, iya sebelum itu aku ingin bertanya dulu akan satu hal kepada maapa yang hendak It Bun Sian Seng tanyakan apakah hengkau yakin bisa menandingi kepandaian silat yang dimiliki Sen Bo Hang atau paling sedikit mampu mempertahankan diri sehingga tidak sampai menderita kekalahan total tentang soal itu kiranya sudah kupikirkan secara masak-masak aku tahu di dalam soal tenaga dalam mungkin saja ia lebih sempurna bila dibandingkan dengan tenaga iwekanku tapi di dalam hal ilmu silat serta jurus serangan aku lebih hebat dan lebih banyak perubahannya daripada dia selain itu usianya pada saat ini sudah meningkat lebih tua sedikit banyak dalam soal fisik ia sudah banyak mengalami kemerosotan sekalipun badannya masih tangguh atau faktor umur jua adep pengaruhnya dia sudah tua sedar aku masih muda bagaimanapun juga kan yang muda jauh lebih kuat dan daya tahannya lebih tangguh maka menurut pendapatku bila pertarungan itu bila dilangsungkan agak lama apalagi jikalau aku sanggup memaksa gembong iblis itu untuk bertempur sebanyak ribuan jurus aku yakin dia pasti akan kehabisan tenaga dan roboh dengan sendirinya mendengar keterangan tersebut it bun hontu tidak langsung menjawab ia termenung dan berpikir beberapa waktu lamanya setelah itu baru jawabnya semua keterangan serta alasan yang diutarakan siau tai hiap menang benar dan bisa diterima dengan akal sehat akan tetapi aku rasa tindakan tersebut terlalu membawa resiko yang amat besar padahal sebagaimana kau ketahui sendiri situasi dalam dunia persilatan dewasa ini lambat laun sudah semakin condong untuk menguntungkan pihak kita cukup berbicara menurut keadaan dewasa ini bukankah keadaan posisi kita lebih menguntungkan daripada posisi musuh aku rasa bila mana tidak terlalu terdesak jalan ini alangkah baiknya tak usah ditempuh it bun sian seng secara beruntun senbok hang telah menderita kekalahan total di tangan kita pada saat dan keadaan seperti ini semangat serta keberaniannya sudah banyak berkurang bila dibandingkan di masa-masa lampau saat ini merupakan saat yang paling suram dan gelap baginya sejak dia muncul kembali untuk kedua kalinya di dalam dunia persilatan apabila kita bisa manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini dengan sesempurna-sempurnanya terutama bila kita bisa menangkan dirinya secara meyakinkan maka bukan saja nama besar kedudukan serta pengaruhnya akan mengalami pukulan yang sangat besar wibawa kepimpinannya akan bertambah merosot dan anak buahnya akan mulai membangkang perintahnya asal keadaan sudah berubah jadi begitu maka kekuasaannya akan tumbang dengan sendirinya kekuatan pihak mereka pun akan semakin iemah siapa tahu kalau justru dengan tindakan seperti itu kita malahan bisa selamatkan dunia persilatan dari suatu pembantaian secara besar-besaran apa? menyelamatkan dunia persilatan dari suatu pembantaian secara besar-besaran tanya Rit Bun Huntu dengan wajah keheranan sepasang alis matanya berkenyit benar, kita akan selamatkan dunia persilatan dari suatu badai pembantaian secara besar-besaran jawab si Yao Ling sambil mengangguk sesudah menghela nafas panjang ujarnya lebih jauh A.A.I. Menurut hasil penyelidikan Kusen Bahang telah menetapkan tanggal 15 bulan ini sebagai saat perjuangannya untuk menumpah semua kekuatan suci dan kekuatan murni yang ada di dunia ini pada tanggal itu serintakda akan lepaskan burung merpatinya untuk menggambarkan kepada semua matematanya yang menyelingap ke dalam tubuh tiap partai besar dan perguruan agar mulai turun tangan target mereka akan merampas pucuk pimpinan perguruan-perguruan tersebut kendatipun sebagai pembayarannya mereka harus melakukan pembantaian secara besar-besaran betapa terperanjatnya Rit Bun Huntu setelah mendengar kabar itu segera serunya dengan kaget waaaduh, bisa berbahaya kalau rencana busuknya itu berhasil diwujudkan bagaimanapun juga kita harus melakukan tindakan pencegahan sehingga maksud dan tujuannya itu menemui kegagalan total aku sendiri pun mempunyai keinginan untuk mencegah jangan sampai rencana busuknya itu terwujud oleh sebab itulah sebelum tanggal 15 bulan ini aku harus sudah melangsungkan pertarungan satu lawan satu dengan dirinya kalau memang begitu bagaimanapun juga rencana ini harus segera dilaksanakan dengan sebaik-baiknya seru It Bun Huntu kemudian setelah berhenti sebentar ia melanjutkan kembali kata-katanya lebih jauh kalau dihitung dengan jari maka selisih jarak mulai hari ini sampai tanggal 15 nanti tinggal 5 hari belaka itu berarti kita harus bekerja secara kilat agar semuanya sudah rampung sebelum saatnya tiba Si Oling mengangguk tanda membenarkan apa boleh buat? terpaksa kita memang harus berbuat begitu oleh sebab itulah aku minta bantuan dari It Bun Sian Seng untuk mencarikan akal dan susunkan rencana agar Sen Bok Hang bisa terdesak keluar untuk melangsungkan duel satu lawan satu di dalam satu dua hari mendatang ini baik kalau memang situasi dalam dunia persilatan telah berubah jadi sangat gawat aku akan berusaha dengan segala kemampuan yang kumiliki dalam dua hari mendatang aku pun akan beristirahat serta memelihara tenagaku dengan sebaik-baiknya apabila tiada sesuatu kejadian yang terlalu serius atau mendesak sifatnya harap semuanya diputuskan dan diatasi oleh It Bun Sian Seng engkau tak perlu mencari diriku lagi tak usah khawatir silahkan Si Ota I Hiap beristirahat dengan setenang-tenangnya Si O Ling menghela napas panjang bibirnya bergetar seperti mau mengucapkan sesuatu tapi niatnya itu dibatalkan lagi dengan langkah yang nenteng di hampirinya kamar istirahat dari Pek Lipeng waktu itu Pek Lipeng sudah berdandan sebagai seorang perempuan ketika Si O Ling melangkah masuk ke dalam kamarnya ia sedang menyisir rambut ketika menyaksikan kemunculan si anak muda itu ia segera bangkit berdiri seraya berkata toh aku, coba lihatlah apakah aku benar-benar sudah menginjak dewasa? Si O Ling tersenyum mendengar pertanyaan itu kalau perempuan sudah menginjak usia 16 tahun ia sudah dianggap dewasa memang gadis yang sudah menginjak dewasa makin dipandang makin menarik hati ia berhenti sebentar tiba-tiba paras mukanya berubah jadi amat serius sambungnya kembali Peng Ji, selama dua hari mendatang kita harus beristirahat sebaik-baiknya kita harus manfaatkan kesempatan yang amat sedikit ini untuk menambah kekuatan lewekang kita serta memperdalam jurus silat yang kita miliki sekalipun hanya bertambah dengan satu dua jurus ini lebih baik daripada tidak memperoleh tambahan sama sekali ada urusan apa toh? tanya Pek Lipeng dengan paras muka berubah amat serius dua hari kemudian aku hendak melangsungkan pertarungan satu lawan satu dengan Senbok Hang bahkan dalam pertarungan nanti bagaimanapun juga aku harus berhasil menentukan siapa yang lebih unggul di antara kami berdua apakah Sencok Hang bersedia untuk menerima tantanganmu itu? aku kuatir dia akan menolak tantangan tersebut aku telah minta bantuan dari Ed Bun Sian Seng agar mengaturkan segala sesuatunya bagiku mungkin dengan kecerdikannya Senbok Hang berhasil dipaksanya untuk menerima tantanganku ini kendatipun dengan perasaan hati yang terpaksa toh aku mengapa kau tantang dia untuk berdua pada saat sekarang? apakah Hengka sudah mempunyai keyakinan untuk menangkan gembong iblis itu? Xiao Ling gelengkan kepalanya berulang kali aaaai, berbicara terus terang aku samar kali tidak mempunyai keyakinan untuk bisa menangkan pertarungan tersebut yeaa, tapi apa boleh buat toh aku kalau memang engkau tidak mempunyai keyakinan untuk menangkan pertarungan tersebut? mengapa kau paksa diri Senbok Hang untuk muncu ikan diri dan menerima tantangan untuk melangsungkan suatu dual sengit satu lawan satu mendengar pertanyaan itu, Xiao Ling menghela napas panjang aaaai, sudah ku katakan tadi keadaan yang memaksa aku harus berbuat demikian apa boleh buat? waktu dan keadaan tidak mengijankan diriku untuk mengulur waktu lebih jauh bila mana kita tidak berharap datangnya bencana besar yang akan menimpa kita semua kenapa bisa begitu Senbok Hang telah menetapkan bahwa pada tanggal 15-15 ini semua metu-metu yang disusupkan ke dalam tubuh tiap perguruan besar yang ada di dunia ini agar menggunakan segala tindakan yang paling keji dan paling sadis untuk merebut kedudukan Chiang Bun Jin perguruan-perguruan itu bila semua partai sampai terjatuh ke tangannya maka dengan mudah seluruh kolong langit akan terjatuh ke tangannya oleh sebab alasan itu maka sebelum tanggal 15 bulan ini to aku harus membinasakan Senbok Hang terlebih dulu sambung peklipeng dengan cepat memang begitulah maksudku pokoknya yang penting kita harus mencegah agar perintahnya itu jangan sampai keburu disiarkan ke seluruh kolong langit tapi to aku cuma seorang diri dengan kekuatanmu yang begitu minim belum tentu bisa menandingi kehebatan dan kedasyatan Senbok Hang bukankah keadaanmu jadi berbahaya sekali justru karena aku merasa kekuatanku seorang terlalu minim maka ku harapkan bantuanmu mendengar jawaban tersebut pekli pengketawa manis bisiknya dengan mesra benar, kita memang sepantasnya sehidup semati kalau ada kegembiraan kita nikmati bersama kalau ada kesusahan kita pun pikul berbareng bukankah begitu to aku perkataanmu memang sangat tepat oleh karena itulah kita harus gunakan segala kemampuan yang kita miliki untuk benar-benar manfaatkan keselamatan selama dua hari ini sebaik-baiknya selain menambah kekuatan kita aku pun hendak mewariskan pula sedikit ilmu silat kepadamu agar bekalmu dalam melakukan pertarungan nanti jauh lebih banjak dan luas baiklah Siao Moai memang sangat berharap agar aku bisa mati bersama-sama atau aku kesempatan yang tersedia pasti akan kumanfaatkan dengan sebaik-baiknya begitulah sejak detik itu mereka berdua mengurung diri di dalam ruangan tersebut waktu berlalu dengan cepatnya bagaikan kilat yang menyambar tengah hangkasa dalam sekejap metu dua hari sudah berlalu tanpa terasa selama dua hari ini Siao Ling dan Pek Li Peng mengurung diri di dalam sebuah ruangan pekerjaan mereka hanya memperdalam ilmu silat masing-masing sebagai bersiapan untuk menghadapi pertarungannya melawan Senbok Hang selama hari-hari itu boleh dibilang sepasang muda muri ini putus hubungannya dengan dunia luar bukan saja menolak orang yang berkunjung ke tempat itu mereka pun tak pernah melangkah keluar dari ruangan tersebut barang setengah langkah pun seluruh tenaga pikiran maupun perhatian mereka dicurahkan dalam ilmu silat tiada pikiran lain yang mengganggu konsentrasi mereka berdua selama itu L.T. Bun Hantu sendiri sibuk dengan tugas-tugas yang menumpuk di atas bahunya bukan saja dia harus menyambut tamu-tamu terhormat yang berkunjung ke situ dia pun harus mengatur dan mempersiapkan tantangan Siao Ling untuk mengajak Senbok Hang satu lawan satu bisa dibayangkan betapa repotnya jago tua ini tengah hari menjelang hari ketiga Siao Ling dan Pek Li Peng telah menyelesaikan latihan mereka dengan langkah yang santai kedua orang itu muncul kembali di luar ruangan It Bun Hantu, San Put Sia dan Bui Toti yang sekalian dengan hormat menyambut kemunculan mereka berdua begitu si anak muda tersebut munculkan diri dari ruangannya It Bun Hantu segera maju sambil menjurah katanya Sungguh kebetulan sekali kemunculan Siao Tai Hiap sebab kami semua sedang menuju ke situ untuk memanggil diri Tai Hiap ada urusan apa? Apakah semua rencana sudah kau aturkan dengan sebaik-baiknya? Sungguh beruntung perintah Tai Hiap telah kulaksanakan dengan sebaik-baiknya tengah hari besok pertarungan itu dimulai dan sudah diatur tempatnya yakni di atas Bukit Peksepoh Bukit Peksepoh itu ada di mana? jaraknya dari sini kurang lebih berapa li? kurang lebih 15 li? jawab San Pot Sia dengan cepat It Bun Sian Seng telah mengutus orang-orangnya untuk pergi ke sana melakukan persiapan Oh oh oh, kitanya begitu seru Pekli Peng Bagus sekali ujar Siao Ling pula kebetulan masih ada beberapa jurus ilmu pedang yang belum berhasil diakini oleh aku dan nona Pekli Mumpung masih ada waktu yang tersedia, kami akan gunakan kesempatan yang ada ini untuk melatihnya hingga sempurna Eh 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 saudara Siao tunggu sebentar tiba-tiba San Pot Sia berseru dengan gelisah Apa yang hendak to aku katakan lagi tanya Siao Ling sambil tersenyum Dalam pertarungan besok siang, apakah saudara Siao akan bertarung melawan Sen Bok Hang seorang diri kecuali berbuat demikian Siao T merasa kehabisan akal untuk mencari Caroline yang bisa memaksa Sen Bok Hang untuk melangsungkan pertarungan mati-matian melawan pihak kita Kaswa Put Sia segera mengangguk Saudara Siao ada beberapa patah kata ingin ku katakan kepadamu Aku harap kata-kataku ini engkau dengarkan dengan seksama dan selain kau ingat dalam hati Apa yang hendak engkau tua katakan saudara Siao Engkau masih muda dan tenagamu masih sangat dibutuhkan oleh umat persilatan di dunia ini Ketahuilah selama beberapa puluh tahun mendatang engkau lah yang harus memikul tanggung jawab untuk melenyapkan iblis dari dunia persilatan Oleh karena itulah jangan sekali-kali kau pandang kematianmu sebagai suatu kejadian yang enteng Bila mana engkau merasa bahwa kekuatan yang kau miliki masih belum sanggup umuk menandingi kehebatan dari Sen Bok Hang Aku harap segeralah mengundurkan diri dari gelanggang pertarungan It Bun Sian Seng telah mempersiapkan suatu akal yang jitu untuk menghadapi Sen Bok Hang Mengerti apa yang telah kalian atur untuk menghadapi Sen Bok Hang Tanda seru tanya Siao Ling Keheranan Pokoknya kami telah mengatur suatu rencana yang sangat rapi untuk melenyapkan gembong iblis itu Dari muka bumi It Bun Hantu yang berada di sampingnya segera menyambung pula Beberapa hari belakangan ini, tempat kita telah kedatangan pula beberapa ratus orang jago persilatan yang berdatangan dari segala penjuru dunia Ketika mereka mengetahui bahwa Siao Tai Hiap berhasil meloloskan diri dari kepungan kebakaran tanpa mengalami cedera apapun Rata-rata kawanan jago persilatan itu menunjukkan wajah ia sangat kegirangan Mereka bersyukur karena Tai Hiap masih hidup dan tetap akan memimpin mereka menumbangkan kelaliman Sen Bok Hang Kalau toh kedatangan mereka semua ada ah untuk menunjang kekuatan kita dalam perjuangannya menumbangkan kekuasaan dan kelaliman Sen Bok Hang Itu berarti pula bahwa mereka semua adalah tamu-tamu kehormatan kita Aku harap Buk Bun Sian Seng dan San Lo Chu sekalian suka menyambut dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya Di hadapan para jago persilatan yang telah berhimpun di tempat ini Aku telah mengumumkan tekat Siao Tai Hiap untuk melindungi kebenaran dan keadilan bagi umat persilatan Serta berjuang sampai titik darah penghabisan untuk menumpah Sen Bok Hang B serta begundalnya dari muka bumi Serentak mereka bersorak kegirangan serta menyatakan keseriusannya untuk menyokong perjuangan Tai Hiap Bagus, bagus Kalau memang umat persilatan di dunia ini telah bangun dari tidurnya serta mempunyai semangat juang yang begitu menyala-nyala Dalam pertarunganku melawan Sen Bok Hang besok siang ajak pula mereka semua untuk ikut menyaksikan jalannya pertarungan itu Sedikit banyak kehadiran mereka di situ akan mendorong semangat juangku dalam pertarungan tersebut Oha iya tiba-tiba Rit Bun Hontu berseru kembali Ada seorang Kulo Sian Seng yang datang dari kota Tiong Chiu berharap dapat menjumpai Siao Tai Hiap Apakah engkau bersedia untuk menjumpainya harap Sian Seaksuka mewakili diriku untuk menyatakan rasa terima kasihku kepadanya Bukan berarti aku Siao Ling Sok jual mahal dan tak sedih untuk bertemu dengan orang lain Berbicara sesungguhnya pertempuran yang akan berlangsung besok siang benar-benar merupakan suatu pertarungan yang penting sekali Artinya, agar jangan sampai dikalahkan oleh musuh secara mengenaskan Mau tak mau terpaksa aku harus melakukan persiapkan dengan seksama lagi It Bun Hontu tersenyum setelah mendengar perkataan itu Ujarnya dengan lembut Menurutku Loh Sian Seng, katanya ia mempunyai urusan yang penting sekali Artinya sehingga bagaimanapun juga dia harus berjumpa muka dengan diri Tai Hiap Tahun ini usianya sudah mencapai 80 tahun lebih Rambut maupun jenggotnya telah berubah jadi putih semua Rasanya kurang leluasa bila kita tampik permohonannya Dengan begitu saja Siao Ling termenung dan berpikir beberapa saat lamanya Kemudian ia pun mengangguk Baiklah, mari kita pergi temui orang itu tua itu Saat ini Kulo Sian Seng sedang menunggu di ruang tengah Silahkan Siao Tai Hiap pergi ke sana sambil melangkah maju ke depan Siao Ling bertanya lagi Yang engkau maksudkan ruangan tengah Apakah ruangan yang semula digunakan untuk ke ruang abu itu benar? Tempat itulah yang dimaksudkan Siao Ling tidak berbicara lagi Ketika ia melangkah masuk ke dalam ruangan itu Tampaklah beratus-ratus orang jago persilatan dari segala pelosok dunia Berkumpul semua di dalam ruangan itu Rupanya mereka adalah jago-jago yang khusus datang ke situ Untuk menghadiri kebaktian bagi arwah Siao Ling It pun hao tu langsung tampil ke depan Sesudah mengulapkan tangannya hingga suasana dalam ruangan Yang semula gaduh tiba-tiba berubah jadi sepi kembali Ia memperkenalkan diri Katanya, inilah Siao Tai Hiap yang sedang kalian nanti-nantikan Siao Ling segera menjura kepada semua jago yang hadir dalam ruangan itu Katanya, karena urusan aku orang si Siao Kalian harus melakukan perjalanan jauh tergesa-gesa berkunjung kemari Kejadian ini sungguh membuat Siao Tai merasa tidak tentram Siao Tai Hiap adalah bintang penolong dari dunia persilatan Pelita dalam kegelapan yang mencekam seluruh jagad Sekalipun harus menempuh perjalanan jauh untuk berkunjung kemari Apa artinya jarak sedekat ini bagi kami? Harap Siao Tai Hiap jangan pikirkan persoalan ini di dalam hati sahut Kawanan jago persilatan yang hadir dalam ruangan itu hampir berbareng Terdengar salah seorang jago di antara yang hadir berseru lantang Dengan suaranya yang kasar dan nyaring Orang budiman selalu dilindungi oleh Tian Tak kalah berita kematian dari Siao Tai Hiap tersiar luas ke seluruh dunia persilatan Aku sudah merasa tidak percaya Haaah, 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 haaah Ternyata tebakanku tidak meleset suara lain yang tinggi melengking Segera menyambung pula dengan cepatnya Demi selamatkan jiwa kita semua dari ancaman penindasan dan penganiayaan Siao Tai Hiap harus menempuh bahaya dan mempertaruhkan jiwa raganya demi kita semua Karena kami Siao Tai Hiap mesti bersusah payah lari ke sana Lari kemari, menguras otak dan tenaga untuk berjuang Padahal tiada sesuatu balasan apapun yang bisa kita berikan kepadanya Sepantasnya apabila kita memberikan suatu penghormatan yang besar untuk kebesaran jiwa Siao Tai Hiap kita Berbareng dengan seruan tersebut Suasana jadi sangat gaduh kawanan jago persilatan lainnya segera menyatakan akur Maka berbondong-bondong kawanan jago persilatan yang jumlahnya mencapai ratusan orang itu sering tak jatuhkan diri dan berlutut di atas tanah dan memberikan penghormatan yang besar Menyaksikan kesemuanya itu San Putsyia menghela nafas panjang bisiknya dengan suara terharu Sejak zaman dahulu kalah sampai detik ini belum pernah ada seorang jago persilatan yang pernah mendapatkan penghormatan setinggi dan semulia ini dari kawanan umat persilatan lainnya Kecuali saudara Siao Ku ini, AAAI Saudara Siao memang seorang pendekar besar yang luar biasa sekali Seorang pendekar sejati yang berjiwa besar dan bijaksana Sudah sepantasnya kalau jago sedijaksana ini memperoleh penghormatan besar ini, syukur umat persilatan telah bangun dari tidurnya Asal mereka telah sadarkan diri, kelaliman Sembok Hang pun sudah tiba saatnya untuk tumbang Sementara itu Siao Ling dibuat tertegun sampai tak mampu berkata-kata menghadapi kejadian yang sama sekali tak terduga olehnya itu Selang sesaat kemudian tiba-tiba ia menjatuhkan diri berlutut pula ke atas tanah Katanya dengan lantang, saudara-saudaraku sekalian, perbuatan kalian ini bukankah sama artinya membuat susah aku orang Siao Silahkan bangun, silahkan bangun semua Rit Bun Hantu yang berada di sampingnya Segera menanggapi dengan suaranya Ring, saudara-saudara sekalian, silahkan bangun berdiri semua Siao Tai Hiap bukanlah seorang pendekar yang gila hormat, dia adalah seorang laki-laki luar biasi di dunia ini Justru karena sikap kalian yang berlebih-lebihan membuat Tai Hiap kita jadi rikuh dan serba salah Maka untuk menghindari segala kekikukan, harap kalian semua bangun berdiri bentakan tersebut cukup mendatangkan hasil yang manjur Serentak kawan jago persilatan yang jumlahnya mencapai ratusan orang itu bersama-sama bangun berdiri Setelah suasana menjadi tenang kembali seorang kakek tua berjenggot putih sepanjang dada Dengan memakai baju yang amat sederhana perlahan-lahan munculkan diri dari rombongan para jago Setibanya di badapan Siao Ling, kakek tua itu segera merangkap tangannya memberi hormat Lalu menyapa, Siao Tai Hiap buru-buru Siao Ling balas memberi hormat Apakah Ciam Pua adalah Kulo Ciam Pua yang hendak berjumpa dengan diriku kakek tua berjenggot putih itu segera mengangguk Betul, aku adalah Kukong Tu, sahutnya Ada urusan penting apakah Kulo Ciam Pua datang kemari dan ingin bertemu dengan aku yang muda ini Tanya Siao Ling kemudian sambil tersenyum A-A-A-I-I sudah puluhan tahun lamanya aku menanti dan menanti terus Hampir saja aku tak sabar untuk menantinya lebih jauh Untung akhirnya saat yang kutunggu datang juga di depan mata Takdir, inilah yang dikatakan takdir Semua orang tertegun, termasuk juga Siao Ling yang sedang diajak terbicara Bagaimana tidak heran Beberapa patah kata yang diucapkan kakek tua itu bukan saja tiada ujung pangkalnya Bahkan tidak dipahami pula apa yang dimaksudkan dengan ucapannya itu Suasana jadi hening dan sepi, sorot metu serta perhatian para jago tanpa sadar bersama-sama dialihkan ke atas wajah Kulo Sian Seng yang sudah banyak berkeriput itu Kulo Siam Pua apa yang hendak kau katakan kepada ku tanya Siao Ling Kemudian setelah termangu sejenak Bila engkau ingin menyampaikan sesuatu katakanlah secara berterus terang Dengan senang hati aku orang Sisiow akan mendengarkan semua penataanmu itu Apa yang barusan ku katakan memang teramat sederhana Tak heran kalau Siao Tai Hiap tak dapat menangkap arti sebenarnya dari ucapanku itu Setelah berhenti sebentar, ku kongtu meneruskan kembali kata katanya Aku telah mendapat titipan dari seorang manusia aneh yang meminta kepadaku agar menyimpankan sebuah benda Pesannya aku minta untuk mewakili dirinya untuk mencarikan seorang pendekar yang benar-benar sejati di dunia ini Kemudian menghadiahkan kepadanya sebuah benda yang ku simpan itu Tapi sudah puluhan tahun lamanya aku mencari dan mencari terus tanpa hasil Sekarang murculah Siao Tai Hiap di dunia ini Aku lihat Siao Tai Hiap adalah seorang pendekar yang benar sejati Maka ku putuskan bahwa cuma Siao Tai Hiap seorang yang pantas memperoleh benda tersebut berkilat sepasang metus itu Setelah mendengar perkataan itu dia lantas bertanya Benda mustika apakah yang lociampu simpan ku kongtu merogoh ke dalam sikunya dan mengambil keluar sebuah bungkusan kain kuning Sahutnya, benda tersebut hanya sebilah pedang yang terbuat dari emas Pedang ini khusus digunakan untuk menyapu iblis membersihkan hawa siluman Serta menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh dunia persilatan Berbicara sampai di situ, dengan sikap yang sangat hormat dia angsurkan bungkusan kuning tadi ke tangan Siao Ling Berada dalam keadaan dan situasi seperti ini tak mungkin bagi Siao Ling untuk menampik pemberian itu Apa boleh buat? Terpaksa ia menerima bungkusan kain kuning itu dengan kedua belah tangannya Ketika kain kuning tersebut dibuka, tampaklah sebuah sarung pedang yang memancarkan cahaya ke emas-emasan Panjang senjata tersebut hanya dua depa di atas sarung pedang tertera Tujuh butir mutiara sebesar mata kucing Mutiara tersebut membiaskan seretetan cahaya lembut yang amat menyilaukan mata Jangankan melihat pedang emas itu, cukup ditinjau dari sarung pedangnya Sudah dapat diketahui bahwa benda itu adalah sebuah benda mustika yang tak ternilai harganya Menyaksikan kesemuanya itu, Siao Ling segera berseru Pedang ini terlalu berharga sekali Aku tak berani untuk menerimanya pedang mustika Sudah sepantasnya lah kalau dihadiahkan untuk seorang pendekar sejati ujar kukong tu dengan cepat Siao Tai Hiap, apa salahnya kalau engkau mencabut dahulu pedang tersebut? Siao Ling tidak banyak bicara lagi Ia tekan tombol pada gagang pedang tersebut dan Kering di tengah dentingan yang amat nyaring, pedang itu segera tercabut keluar Serentetan cahaya tajam yang disertai dengan gulungan hawa dingin segera berhembus lewat menggigilkan badan Tak kuasa lagi si anak muda itu memuji tiada hentinya Pedang bagus Pedang bagus di tengah hembusan angin dingin yang menggidikan hati Meluncurlah serentetan cahaya tajam berwarna kuning emas Kiranya di tengah-tengah tubuh pedang yang lebarnya satu dipadalah pancun itu Terdapatlah sebuah jalur garis emas yang memancarkan cahaya tajam It Bun Hon Tu yang selama ini membungkam tiba-tiba ikut angkat bicara katanya 300 tahun berselang, Humo Kim Kiam, pedang emas penakluk iblis Pernah muncul satu kali di dalam dunia persilatan Dalam suatu amukan yang hebat sekaligus pedang tersebut telah menjaga 64 orang gembong iblis Membuat dunia persilatan selama 80 tahun lamanya menjadi tenang dan damai Tak pernah terjadi keributan kembali Sungguh tak nyana ini hari pedang Humo Kim Kiam yang mahasakti itu telah muncul kembali di dalam dunia persilatan Perkataan Sian Seng sangat tepat sekali jawab Ku Kong Tu dengan cepat Ini menunjukkan bahwa pengetahuan Sian Seng benar-benar sangat luas Sejak Humo Kim Kiam menjagal gembong-gembong iblis dan membuat dunia persilatan menjadi tentram kembali Pedang itu memang telah lenyap dari peredaran dunia persilatan Ada orang yang mengatakan bahwa pedang mustika ini telah tenggelam ke dasar samudera yang amat dalam Ada pula yang mengatakan bahwa pedang itu terbang ke langit sembilan Tapi pada hakikatnya pedang tersebut masih tetap berada di dalam dunia kita ini Entah bagaimana ceritanya Suatu ketika pedang tersebut telah didapatkan oleh seorang sahabat karibku Sahabatku itu menyadari bahwa kemampuan serta watak yang dimilikinya masih belum pantas untuk mempergunakan pedang itu Maka selama berpuluh Puluh tahun lamanya pedang tersebut hanya disimpan terus Teranpa pernah digunakan barang sekalipun Dia berharap agar suatu ketika pedang ini bisa dihadiahkan kepada seorang pendekar besar Yang benar-benar berjiwa mulia dan bersedia menumpas kejahatan dari dunia ini Berbicara sampai di situ kakek tua itu menghembuskan nafas panjang Selang sejenak kemudian baru sambungnya lebih jauh A-a-a-ai Sayang sekali, sahabatku itu tidak kuat untuk menunggu lebih lima Dia telah pergi mendahului diriku Sesaat sebelum menghembuskan nafasnya yang penghabisan ia serahkan pedang itu kepadaku dengan pesan carikan seorang pendekar sejati yang telah tinggi ilmunya dan mulia budi pekertinya Agar senjata tersebut bisa dimanfaatkan untuk menegakkan keadilan serta kebenaran bagi umat persilatan Di dalam dunia persilatan ini, hanya Siao Tai Hiap seorang yang pantas memakai pedang itu Sepantasnya kalau pedang tersebut dihadiahkan kepada Tai Hiap teriak para jago persilatan dengan cepat Seorang bersuara yang lain segera menanggapi, dalam waktu singkat hampir seluruh jago silat yang hadir di situ menganjurkan Siao Ling untuk menerima pedang mustika tersebut Betapa terharunya Siao Ling menghadap keadaan tersebut Serunya dengan cepat, kebajikan dan kemampuan apakah yang dimiliki aku orang si Siao Tidaklah pantas aku memperoleh perhatian serta cinta kasih dari saudara-saudara sekalian Siao Tai Hiap, engkau tak usah menampik lagi ujarku Kong Tuk kembali Sudah kupikirkan persoalan ini sebanyak tiga kali Aku merasa hanya Siao Tai Hiap seorang yang pantas menerima hadiah padang ini Harap Siao Tai Hiap sukalah menerima pemberianku ini Siao Ling benar-benar dibuat apa boleh buat setelah didesak berulang kali Akhirnya ia menjawab, baiklah apabila memang begitu Biarlah aku yang mewakili Kulo Chiampu untuk simpankan pedang mustika ini Setelah pedang Humo Kim Kiam tersebut diterima oleh Siao Ling Tiba-tiba Kukong Tuk menengadah lalu tertawa terbahak-bahak Suaranya amat keras hingga menggetarkan seluruh ruangan Haaah, 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 karena pedang ini, sudah puluhan tahun lamanya jiwaku merasa tertekan, hampir boleh dibilang untuk bernafas lega dan beristirahat pun tak bisa Akhirnya pedang itu sudah menemukan majikannya, harapanku pun telah selesai, aku tidak malu untuk bertemu kembali dengan sahabatku yang telah berangkat lebih dahulu Lalu itu sehabis berkata, tiba-tiba ia tertawa tergelak kembali dengan kerasnya Mendadak suara tertawanya itu putus di tengah jalan menyusul mana tubuhnya terjengkang dan roboh terkapar ke atas tanah Buru-buru Siao Ling memburu ke depan dan memayang bangun kakek tua itu sambil serunya berulang kali Lo Ciam Pua, Lo Ciam Pua, kenapa kau? Lo Ciam Pua kenapa kau akan tetapi ketika denyut jantungnya diperiksa, ternyata kakek tua yang bernama Kukong Tu itu sudah menghembuskan napasnya yang penghabisan Dia neninggal dunia dengan senyum masih tersungging di ujung bibirnya It Bun Hontu menghela napas panjang, katanya, apa yang dia cita-citakan dan harapkan telah selesai Sekalipun harus mati ia dapat mati dengan mata meram Coba lihatlah senyum manis yang masih tersungging di ujung bibirnya Ini semua menunjukkan bahwa hatinya sangat gembira Dia mati dengan hati yang tenang dan perasaan yang ngeri yang gembira Mendengar perkataan itu, kawanan jago-jago yang berada dalam ruangan itu bersama-sama alihkan sinar matanya ke atas mayat Kukong Tu Apa yang diucapkan It Bun Hontu memang tak salah Senyuman manis yang tersungging di ujung bibir kakek tua itu masih jelas membekas di bibirnya Si Oling berdiri termangu beberapa saat lamanya Kemudian ia berpaling ke arah It Bun Hontu dan ujarnya dengan lirih Sian Seng, uruslah layonnya dan kuburkan lociampu ini dengan segala upacara serta penghormatan yang besar Aku sudah tahu sahut It Bun Hontu dengan cepat Sorot matanya berputar dan menyapu sekejap ke seluruh ruangan Kemudian dengan suara lantang serunya Saudara-saudara sekalian, tentunya sudah kalian saksikan sendiri Bukan bagaimanakah saudaraku ini menempuh perjalanan sejauh Ribuan Li datang kemari untuk menghadiahkan pedang mustikat tersebut kepada Siao Tai Hiap Kemudian setelah pedang itu diterima oleh Siao Tai Hiap Ia tertawa tergelak hingga akhirnya menghembuskan napasnya yang penghabisan Semua peritiwa ini dapatlah kita jadikan sebagai suatu tanda bukti Bukti bahwa Tian adalah maha kuasa dan maha tau Ia telah melimpahkan rahmat serta hidayatnya untuk Siao Tai Hiap Atau dengan perkataan lain Sudahlah tiba saatnya bagi dunia persilatan untuk menumbangkan kelalaminan senbok hang Beserta para begundal-begundalnya Untuk itu marilah kita bersatu dan berjuang untuk menegakkan keadilan bagi dunia kita Seruan penuh semangat ini segera mendapat sambutan yang hangat dari kawanan jago yang berada dalam ruangan itu Suasana jadi gegap gempita dan ramai sekali Sesudah berhenti sebentar Terdengar Ed Bun Hantu melanjutkan kembali kapta katanya Besok siang, Siao Tai Hiap akan melangsungkan pertempuran penentuan dengan senbok hang di bukit Heksekpo Pertarungan tersebut sangat mempengaruhi nasib kita umat persilatan di dunia ini Tentunya rasa khawatir dan perhatian yang saudara-saudara perlihatkan dalam pertarungan besok sedikit pun tidak berada di bawah keprihatian Siao Tai Hiap sendiri bukan serentak para jago yang berada di dalam ruangan itu menjawab Kami semua berharap agar dalam pertarungan yang berlangsung besok siang Siao Tai Hiap berhasil menumpas gembong iblis itu dari muka bumi Serta memulihkan kembali ketenangan serta kedamaian dalam dunia peisilatan It Bun Hantu mengangguk Katanya lagi, asalkan saudara-saudara sekalian bisa memberikan pengertian yang mendalam Tentang betapa pentingnya pertempuran yang akan berlangsung besok siang Siao Tai Hiap sudah merasakan hati lega dan berterima kasih sekali Akan menambah semangat juang Siao Tai Hiap di dalam usahanya menumpas segala bentuk kejahatan dan kelaliman yang telah diterapkan senbok hang selama ini di dalam dunia persilatan Aku harap saudara-saudara sekalian bersedia untuk menghadiri pertarungan itu besok siang Kedatangan saudara sekalian sebagai supporter akan membangkitkan semangat juang yang lebih besar dalam hati Siao Tai Hiap Tentunya saudara sekalian bersedia bukan? Nah, sekarang Siao Tai Hiap harus banyak beristirahat untuk menghimpun tenaganya Agar dalam pertarungan besok bisa memperoleh tenaga yang segar, maafakanlah dia apabila tak bisa menemani saudara sekalian lebih lama lagi Siao Tai Hiap tak usah menemani kami semua, silahkan beristirahat dan baik-baik menghimpun tenaga serta mempersiapkan diri jawa para jago silat itu berbareng Bagus! Bagus sekali, isungguh tak sangka saudara sekalian sudi menunjukkan pengertian yang mendalam dalam persoalan ini Biarlah Siao T yang akan mewakili Siao Tai Hiap untuk menemani saudara sekalian minum secawan arak Anggaplah secawan arak ini sebagai rasa terima kasih kami atas kehadiran saudara sekalian Siao Ling saat diri pun merasa amat terharu sekali menyaksikan perhatian yang begitu besar dari para jago terhadap dirinya Ia merasa perasaan hatinya lebih berat dan murung, sesudah memberi hormat kepada orang itu Katanya, silahkan saudara sekalian minum arak dan bersantap sendiri Maafkanlah daku apabila aku orang si Siao tak dapat menemani kalian semua lebih lanjut Semoga Siao Tai Hiap bisa baik-baik menjaga diri sahut kawan-kawan persilatan sambil balas memberi hormat Setelah mengangguk kepada semua yang hadir di sana, Siao Ling putar badan dan mengundurkan diri dari ruangan itu Setibanya di dalam ruangan latihan, pekli pengberbisik dengan suara yang lirih To'ako, sekarang engkau telah disanjung dan dihormati umat persilatan dari seluruh penjuru dunia Peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah persilatan, AAAI Nama besarmu pasti akan dikenang orang sepanjang masa Siao Ling tertawa getir sesudah mendengar perkataan itu Sekalipun aku dihormati dan disanjung oleh semua umat persilatan yang ada di dunia ini Tahukah engkau betapa beratnya beban dan tanggung jawab yang harus kupikul sekarang? Semakin besar mereka percayakan keselamatan jiwanya kepada aku Semakin besar pula tanggung jawab yang harus kupikul bagi mereka AAAI, padahal aku sendiri pun tidak mempunyai keyakinan untuk berhasil dengan tugasnya ini Orang kuno sering bilang, semakin tersohor seseorang dalam pandangan orang Banyak semakin repot pula urusan yang harus dihadapinya Setelah kurenungkan sekarang, ternyata memang kuakui bahwa perkataan tersebut sedihku pun tak salah Ya, aku tak bisa berkata lain terhadap beratnya beban yang To'ako pikul saat ini Aku hanya ikut berdoa semoga dalam pertarungan yang akan berlangsung besok siang To'ako berhasil mengalahkan Sembokaheng serta mengenyahkan gembong iblis itu dari muka bumi Asalkan iblis itu sudah ditumpas dan begundal-begundalnya ikut tersapu lenyap Bukan berarti pula bahwa tugas To'ako telah selesai juga Apabila Sembokaheng seorang yang menjadi pokok kita, maka aku tak akan terlalu merisaukan Tapi aku merasa bahwa selain gembong iblis itu sebenarnya masih ada seorang jago lihai lain yang akan merupakan musuh besarku Dan di dalam pertarungan yang akan berlangsung besok siang, orang itulah yang harus ku hadapi Siapakah orang itu To'ako tanya peklipeng dengan cepat Aku sendiri pun tidak tahu siapakah orang itu Aku hanya mempunyai firasat demikian Dan firasat ini akan terbukti setelah saatnya telah tiba besok siang Berbicara sampai di situ Ia lantas merogoh ke dalam sakunya dan mengambil keluar kitab catatan ilmu silat Serta kitab doa yang dimilikinya seraya diangsurkan kehadapan peklipeng sambungnya lebih jauh Pengji, baik-baiklah menyimpan benda ini apabila dalam pertarungan yang akan berlangsung besok Nasibku ternyata jelek dan aku mesti tewas di tangan musuh Maka aku harap engkau bawalah beberapa jilid kitab catatan ilmu silat ini Untuk diserahkan kepada enci gak peklipeng memandang beberapa jilid kitab ilmu silat itu Namun sama sekali tidak diterimanya Seraya gelengkan kepalanya ia menjawab To'ako, lebih baik serahkan saja kitab tersebut kepada orang lain Siaw Mo'ai tidak mau menerimanya Kenapa kita sudah berkumpul cukup lama Masakah engkau masih belum memahami perasaan hatiku? Kalau engkau tewas dalam pertarungan Apakah aku dapat hidup sendirian di dunia ini? Siaw Ling tersenyum sesudah mendengar perkataan itu Pengji, tentu saja aku dapat memahami perasaan hatimu terhadap diriku Akan tetapi bagaimanapun juga kita toh harus sedia payung sebelum hujan Bukankah begitu? Apabila aku harus bertempur satu lawan satu melawan Senbok Hang Maka harapanku untuk menangkan pertarungan ini besar sekali Sekalipun begitu kita harus mempersiapkan diri pula terhadap segala kemungkinan yang paling jelek Enci gak berotak berlian dan berbakat bagus untuk belajar silat Hanya sayang ia terbelenggu oleh persoalan cinta sehingga pikirannya tak bisa terpusat dan hatinya tak bisa tenang Sekarang aku sudah dapat meresapi bahwa apa yang dikatakan Toa Jin Tai Su memang tidak keliru Kalau ingin berilmu tinggi maka pelajarilah ilmu silat yang tercantum di dalam kitab doa ini Dan cuma ilmu silat inilah satu-satunya harapan yang bisa digunakan untuk membalaskan dendam bagi kematianku Kalau tidak ku serahkan kitab yang sangat berharga ini kepada orang yang paling ku percayai harus ku serahkan kepada siapakah kitab-kitab tersebut Pekli penglibuat tertegur dan berdiri melongo sesudah mendengar perkataan itu Lama sekali ia baru menjawab Toa ko, boleh saja apabila kau menginginkan agar ku simpankan kitab catatan ilmu silat itu Tapi engkau pun harus menyanggupi dahulu sebuah permintaanku Apakah permintaanmu itu setelah ku serahkan kitab ilmu silat itu kepada Enci Gak Maka aku akan kembali ke depan kuburanmu dan membangun rumah di situ Serta menemani sukmaku sepanjang masa sambong siauling dengan tertawa Dengan cepat pekli penggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya dengan wajah amat serius Tidak, aku tak mau membangun gubuk di situ untuk menemani sukmamu Setelah kembali ke depan kuburanmu, akan kubongkar kuburan tersebut kemudian menggorok leher dan bunuh diri Aku ingin mati dalam satu liang bersama engkau Betapa terharunya perasaan hati siauling Darah panas segera bergulak dengan hebatnya dalam rongga dada pemuda itu Tapi di luaran ia tetap mempertahankan ketenangannya Selang sesaat kemudian, si anak muda itu baru mengangguk, sahutnya, baiklah Sekarang, simpan dulu kitab catatan ilmu silat tersebut Setelah menyimpan kitab pusaka tersebut, katanya To aku, walaupun aku sudah berusaha untuk peras otak tapi ada satu hal tetap tak ku pahami Apakah to aku bersedia memberi jawabannya apa yang tidak kau pahami Mengapa engkau mengharuskan aku yang menghantarkan kitab itu buatan ciga? Masa orang lain tak dapat melaksanakan tugas ini? Aku ingin selalu mendampingi to aku saja Orang lain tak mungkin bisa melaksanakan tugas ini Sebab mereka tak mungkin akan menjumpai encigak Kenapa encigak belum tentu bersedia untuk menjumpai laki-laki lain? Benar juga perkataanmu itu A-a-a-i encigak memang patut dikasihani Setiap lelaki yang bertemu dengannya segera akan terkesima dibuatnya hingga akhirnya tergila-gila Setelah memandang cuaca sebentar, ia menambahkan Waktu sudah amat siang, sekarang engkau harus pergi beristirahat lebih dahulu Siauling mengangguk Aku hendak mengasingkan diri sambil mempelajari beberapa jurus ilmu silat yang mahasakti Aku minta engkau jangan mengganggu ketenanganku selama ini Baik-baiklah melatih diri sahutpek I-i pengseraya manggut, aku akan keluar sebentar engkau hendak pergi kemana banyak persoalan yang tidak kupahami Meskipun sudah kucoba untuk memecahkannya sendiri Aku berharap bisa membicarakan pelbagai masalah tersebut dengan diri Itbun Sian Seng Mula-mula Siauling agak tertegun sesudah mendengar perkataan itu Kemudian katanya, Pengji, engkau mesti ingat, terdapat banyak persoalan yang lebih baik Jangan diketahui oleh orang yang terlalu banyak Aku mengerti, aku hanya akan mengajak Itbun Sian Seng seorang untuk membicarakan persoalan ini Akanku serahkan pula tugas perlindungan bagi keselamatanmu kepada mereka Selesai bercakap-cakap aku segera akan kembali ke sini Tidak menunggu jawaban dari Siauling lagi Ia segera melangkah keluar dari ruangan tersebut Sekilas pandangan, Siauling dapat menyaksikan betapa murungnya gadis itu Sepasang alis matanya berkenyit dan wajahnya kesal sekali tampaknya Tanpa terasa dialantes berpikir di dalam hati Selama beberapa waktu belakangan, ia selalu bergaul dengan aku Mengikuti aku kemanapun pergi Dan belum pernah kubuat ia merasa benar-benar gembira dan senang aaai Yang harus dialaminya setiap hari cuma murung Menguatirkan diriku dan merasa tegang dan serius menghadapi semua persoalan Ia memang patut dikasihani memandang bayangan punggungnya yang berlalu dari ruangan itu Suatu perasaan tidak tentram yang sukar dilukiskan dengan kata-kata terlintas dalam benaknya Akan tetapi setelah teringat kembali bahwa pertarungan sengit yang harus dihadapinya besok siang Mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan umat persilatan Pemuda itu memaksakan diri untuk bersikap tenang Perasaan hatinya dibikin tentram kembali Lalu sambil pejamkan matanya mulai memecahkan jurus pedangnya yang ampuh Sementara itu, Pek Lipeng sudah berada di ruang tengah Ia lihat meja perjamuan telah disiapkan dalam ruangan yang sangat luas itu It Bun Hon Tu, Bu Ito Tiang serta San Put Siah hadir semua dalam perjamuan itu Untuk menemani kawanan jago persilatan lainnya yang telah berkumpul semua di sana Suatu perbedaan yang sangat kontras antara suasana dalam ruang ini dengan ruang kecil Di mana si Yao Ling melatih diri Kalau ruang depan sangat ramai dengan dipenuhi gelak tertawa dan suara pembicaraan manusia Maka ruang belakang sunyi senyap tak kedengaran sedikit siara pun Begitu sepinya sampai debaran jantung sendiri pun kedengaran nyata Setibanya di dekat pintu ruangan Pek Lipenghentikan langkah kakinya Ia cuma menengok sekejap tanpa meneruskan kembali perjalanannya Sesudah menghela nafas panjang akhirnya ia putar badan dan berlalu dari sana Gadis ini merasakan hatinya sangat murung dan kesal Perasaannya amat tertekan hingga sedih dan bingung Ingin sekali dia melampiaskan suara hatinya itu kepada orang lain Tapi ia tak mampu berbuat begitu Bisa dibayangkan bagaimanakah keadaan Pek Lipeng ketika itu Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah kaki manusia yang berat berkumandang memecahkan kesunyian Ketika darah itu berpaling, tampaklah Hit Bun Hantu dengan langkah cepat sedang memburu ke arahnya Pek Lipeng menghentikan langkahnya dan menundukkan kepalanya rendah-rendah Dengan cepat Hit Bun Hantu memburu ke depan Tanyanya, Nona Engka sedang mencari diriku Pek Lipeng mengangguk Tak kuasa lagi air matanya jatuh percucuran membasai pipinya Menyaksikan gadis itu menangis Hit Bun Hantu jadi sangat terperanjat Dia segera bertanya Nona, persoalan apakah yang sedang kau hadapi? Katakan saja kepadaku secara terus terang ada Ada sedikit persoalan ingin kuajukan kepadamu Apakah engkau bersedia untuk menjawabnya? Asalkan apa yang Nona tanyakan Mampu ku jawab? Pasti akan ku jawab sebisanya Katakan saja Nona Tapi-tapi aku sendiri pun tak tahu persoalan ini harus ku bicarakan dari mana Kata Pek Lipeng dengan ragu Untuk sesaat Hit Bun Hantu termenung dan berpikir Kemudian dia pun berkata Apakah persoalan yang hendak kau bicarakan dengan diriku itu Menyangkut peatang diri Siao Tai Hiap Dengan cepat Pek Lipeng mengangguk tanda membenarkan Tentu saja persoalan ini ada sangkut lautnya dengan diri Toako Apakah Nona menguatirkan pertarungan melawan Senbok Hang besok siang benar? Menurut pengakuannya Dalam pertarungannya yang akan berlangsung besok siang Kecuali Senbok Hang masih ada seorang musuh lain yang katanya jauh lebih tangguh daripada Senbok Hang sendiri Untuk sesaat lamanya Hit Bun Hantu berdiri tertegun Selang sesaat kemudian dia baru bertanya Siapakah orang itu? Apakah Nona mengenalnya? Aku tidak tahu Sebab Toako tak mau memberitahukan tentang orang itu kepadaku Untuk sesaat Hit Bun Hantu jadi termenung Lama sekali dia baru berkata lagi Apabila Siao Tai Hiap harus bertempur satu lawan satu dengan Senbok Hang Menurut pandanganku dalam pertarungan tersebut Siao Tai Hiap tidak akan sampai menderita kekalahan Memang besar kemungkinannya tenaga dalam yang dimiliki Siao Tai Hiap masih kalah setindak Jika dibandingkan dengan tenaga dalam dari Senbok Hang Akan tetapi Siao Tai Hiap memiliki pelbagai macam ilmu silat yang beraneka ragam macamnya Bahkan setiap kepandaiannya itu mempunyai kesempurnaan yang khusus Hal ini memaksa Senbok Hang harus pecahkan perhatiannya Untuk berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang tidak dinginkan Aku sebenarnya yakin bahwa kemenangan pasti berada di pihak kita Apalagi kita sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya Ya, menurut teori kita memang menang Tapi keadaan yang kita hadapi sekarang sama sekali berbeda jauh Selapak Lipeng dengan muka murung Kecuali Senbok Hang Kita harus berhadapan dengan seorang musuh yang jauh lebih tangguh Hal ini membuat keadaan pun ikut mengalami perubahan besar A-A-A-A-I Kalau memang si Yau Tai Hiap tidak bersedia memberikan keterangannya Sudah tentu kita pun tak dapat memaksa dia untuk mengatakannya kepada kita Setelah ku ketahui persoalan itu Pastilah akan ku usahakan dengan segala kemampuan yang kumiliki untuk mengadakan persiapan Bila mana perlu berbicara sampai di situ Mendadak dia membungkam Pek Lipeng jadi amat gelisah Cepat dia bertanya Bila mana perlu bagaimana Si Yau Tai Hiap adalah lambang keadilan juga kebenaran bagi dunia persilatan Baik Bu Ito Tiang Suaput Salo Chiampu Serta aku mempunyai suatu perasaan yang sama Yakni kami tak boleh membiarkan dia mati Konyol di tangan musuh sekalipun perkataanmu itu benar Akan tetapi siapakah yang mampu mewakili dirinya untuk berdual satu lawan satu Dengan Senbok Hang It Bun Hantu segera tersenyum Bila mana perlu kami telah bersiap sedia untuk mewakili dia mati Pokoknya kami tidak akan membiarkan toakumu menderita luka barang sedikit pun juga Akulah yang sepantasnya mewakili dirinya untuk menerima kematian It Bun Hantu tertawa tergelak Dengan suara tercengang serunya dengan lantang Nona, engkau kan masih-masih muda dan segar Kenapa gadis secantik engkau segan untuk hidup di dunia Aku merasa sangat murung Hidupku terasa amat kosong dan penuh kekesalan Bila mana aku bisa mati demi dirinya Itulah jalan terbaik yang ingin ku tempuh It Bun Hantu kembali termenung sambil berpikir keras Lalu ujarnya dengan ada yang sangat hati-hati Apakah kemurunganmu itu disebabkan oleh karena Nona gak tak bisa ku katakan Kalau urusan ini sama sekali Tak ada hubungannya dengan Ncigak sahut peklipeng dengan cepat Tapi separuhnya adalah disebabkan Karena harapanku sendiri Bila aku sudah mati demi siyautai hiap Maka selamanya diriku ini akan terkenang di hati mereka berdua Bukankah begitu mendengar jawaban tersebut Paras muka It Bun Hantu berubah jadi amat serius Nona gak memang memiliki daya pikat yang sukar Dilawan dengan care apapun juga Kecantikan alamiah yang dimiliki setiap perempuan Di dunia ini tak mungkin bisa melawan daya pikatnya itu Apabila dikatakan siyautai hiap sama sekali Tidak tertarik oleh daya pikatnya Aku pun tidak akan mempercayainya Benar, mereka ibaratnya kilin dan burung hong Sepasang sejoli yang amat serasi sekali Sedangkan aku, aaaai Aku tak lebih cuma seekor burung walet Yang patut dikasihani di bawah pohon liu Aku hidup di antara celah-celah hubungan mereka yang ngerat Bila siyautau aku menaruh beberapa bagian rasa suka kepadaku Maka rasa sukanya itu tak lebih cuma berupa rasa kasihan daripada arti cinta yang sesungguhnya Perkataanku tadi belum selesai Ku ucapkan seru itbun hantu sambil gelengkan kepalanya Oh, maaf, hatiku benar-benar terasa amat kalut Itbun hantu mendehem ringan Kemudian katanya, sekalipun demikian Ku akui juga bahwa siyautai hiap memiliki kelebihan yang tidak kita jumpai pada orang lain Ia berjiwa kesatia, berjiwa pendekar sejati dan rela berkorban Demi orang lain membuat perangainya jauh berbeda dengan manusia pada umumnya Manusia semacam ini tidak mudah memberikan rasa cintanya kepada orang lain Tapi ia memandang berharga rasa cinta yang telah timbul dalam hatinya Selama ini engkau selalu mendampinginya baik siang maupun malam Jarang sekali saling berpisah satu sama lainnya Kecuali suami istri manakah ada muda mudi yang berkumpul terus siang maupun malam tanpa berpisah Dengan watak yang dimiliki siyautai hiap Dia pasti akan mengatur semua batas-batas pergaulannya secara ketat Tapi ia tidak memberikan batasan-batasannya kepadamu Itu menunjukkan bahwa sedari dulu dia telah menganggap dirimu sebagai calon istrinya Maka pembatasan-pembatasan dalam pergaulan sama sekali tidak diperhatikan olehnya Terbelalak sepasang metapeklipeng Ia berdiri tertegur dengan wajah kurang percaya Sungguhkah perkataanmu itu katanya? Aku toh belum pernah membohongi dirimu Apabila nona tetap tidak percaya Biarlah kubuktikan dengan suatu kejadian Boampu akan mendengarkan buktimu itu dengan seksama sahut peklipeng dengan cepat Senyum manis mulai menghiasi ujung bibirnya Itbun hantu tersenyum Engkau tak perlu berlaku sungkan-sungkan Sesudah mendehem ringan Sambungnya lebih jauh Ketika berada di ruang abu tempoh hari Dengan metu kepala sendiri ia mendengar semua isi hati yang diutarakan Gak Siowcha di depan meja abunya Bahkan telah memandang pula dirinya sebagai suaminya Jikalau ia tidak menaruh rasa cinta kepadamu Mengapa sampai sekarang ia masih tak mau tinggalkan dirimu Malahan setiap saat berkumpul terus dengan engkau Dewasa ini jago-jago persilatan dari seluruh kolong langit telah berkumpul di sini Untuk menghadapi pertarungan yang amat sengit itu Dia harus mengasingkan diri untuk mempelajari beberapa macam ilmu silat sebagai bekalnya Mengapa ia tidak minta salah seorang jago silat yang lihai untuk mendampingi dirinya berlatih Tapi sebaliknya malahan suruh engkau yang menemani dirinya Aku tidak percaya kalau engkau benar-benar sanggup untuk memecahkan persoalan yang memusingkan kepalanya